Memangnya Presiden manusia, yang mulai terhina hanyalah manusia, karena dia punya martabat. Presiden tidak punya martabat, karena Presiden bukan orang, Presiden itu fungsi. Jadi yang saya hina bukan Jokowi, tapi kedudukan dia sebagai Presiden yang kita pilih sama-sama. Nama Roki Gerung sedang menjadi perbincangan hangat di tanah air. Hal ini buntut dari pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata yang tidak pantas. Akibatnya sejumlah ormas politisi maupun relawan melaporkan Roki ke polisi. Nama Roki Gerung mencuat setelah kritikan-kritikan tajamnya kepada pemerintahan Jokowi Dodo, mendapat banyak tanggapan pro dan kontra. Berdasarkan pemerintahan Tribun Network, Roki Gerung pernah mendapat pertanyaan apa yang dilakukan Roki Gerung jika jadi Presiden. Pertanyaan tersebut didapatkan Roki Gerung saat menjadi narasumber kuliah umum di Universitas Bosowa atau Unibos. Jalan Urib Sumo Harjo, Kota Makassar pada 17 September 2019 lalu. Satu di antara mahasiswa Unibos bernama Sucian melontarkan pertanyaan untuk Roki Gerung. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan sikap pesimis Roki Gerung terhadap pemerintah Indonesia. Sikap pesimis itu lantas menjadi sorotan mahasiswa tersebut dan menanyakan sikap Roki Gerung andai terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Setiap saya nonton Bapak di TV, Bapak selalu pesimis dengan pemerintah sekarang. Jika kita berandai-andai Bapak jadi Presiden, apa yang pertama Bapak lakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan? Tutur Sucian yang mendapat tepuk tangan penonton. Mendapat pertanyaan tersebut, Roki Gerung sontak menepuk jidatnya, seraya tertawa. Roki Gerung pun berusaha untuk menjawab pertanyaan itu, namun tak secara rinci. Dalam tanggapannya, Roki Gerung justru lebih menekankan apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk menjawab tantangan global saat ini. Meski demikian, sebagai akademisi Roki Gerung mengungkapkan jika tugas akademisi adalah menjadi devil's advocate atau berperan menguji argumentasi. Tugas saya menjadi devil's advocate yang merupakan pengacara iblis yang berfungsi seolah-olah menguji untuk melekat imbu Roki Gerung. Roki Gerung memaparkan, pengacara biasanya membagi dua kasus antara pro dan kontra. Yang kontra disebut devil's advocate, berperan untuk mencari kesalahan dan membongkar kasus sampai ke dalam. Memangnya Presiden manusia, yang mulai terhina hanyalah manusia, karena dia punya martabat. Presiden tidak punya martabat, karena Presiden bukan orang. Presiden itu fungsi. Jadi yang saya hina bukan Jokowi, tapi kedudukan dia sebagai Presiden yang kita pilih sama-sama. Itu pentingnya kita berpikir kritis. Manusia punya martabat, martabatnya melekat seumur hidupnya. Presiden, kita pilih setiap lima tahun. Mana ada martabat setiap lima tahun? Jadi kita pilih setiap lima tahun ini. Kita boleh ada personifikasi pada Presiden Jokowi.